Pertama, langsung saja saya akan menuju ke vaksinasi, program vaksinasi. Tolong dilihat betul angka-angkanya, karena yang saya lihat data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bug, itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu kurang lebih 54 juta. Artinya, stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di puskesmas terlalu besar. Oleh sebab itu, saya minta Bapak Menteri Kesehatan untuk disampaikan, sampai organisasi terbawah, tidak ada stok untuk vaksin. Artinya dikirim langsung, habiskan, kirim, habiskan, kirim, habiskan. Karena kita ingin mengejar vaksinasi ini secepat-cepatnya. Dan terbukti, dua atau tiga hari yang lalu, kita sehari bisa menyuntikkan 2,3 juta. Saya yakin 5 juta itu bisa. Sekali lagi, tidak usah ada stok. Stoknya itu yang adanya di Bio Farma, yang lain-lain cepat-habisin, cepat-habisin. Sehingga ada kecepatan. Karena kunci, salah satu kunci kita menyelesaikan masalah ini adalah kecepatan vaksinasi. Ini sesuai yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO. Mengenai vaksinasi juga, seperti yang saya lihat kemarin, yang dilakukan oleh BIN, vaksinasi door-to-door itu, ini saya kira diteruskan. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan provinsi mana, wilayah mana yang didahulukan. Saya melihat angka-angka Jakarta dan Bali. Kemarin memang ingin kita dahulukan. Bali sudah 81 persen dosis yang telah disuntikkan. DKI sudah 72 persen. Ini saya kira Agustus sudah akan selesai masuk ke herd immunity. Kemudian, provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan? Menurut saya tiga, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini baru 12 persen. Jawa Barat 12 persen, Jateng 14 persen, Banten 14 persen. Sehingga Jawa segera masuk ke herd immunity. Kita harapkan di bulan Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September. Tapi kalau kita program tanpa stok tadi berjalan, saya kira ini Agustus bisa selesai. Yang pertama, yang berkaitan dengan vaksinasi. Yang kedua, yang berkaitan dengan oksigen. Tadi pagi, saya ke pabrik, ke industri, PT Aneka Industri. Saya banyak mendapatkan informasi dari sana, bahwa sebetulnya masih banyak pabrik-pabrik yang bisa ditambah kapasitasnya. Ada juga pabrik yang off, yang bisa itu bisa di-onkan, tetapi membutuhkan pembiayaan. Ini tolong juga dicarikan solusinya, karena apapun kita memang harus menyiapkan diri, apabila betul-betul ada lonjakan dan kebutuhan oksigen bisa terpenuhi. Dari sini, dari dalam grid sebetulnya, kalau kita gerakkan semuanya cukup. Saya kira juga tolong dilihat, ini yang berkaitan dengan industri-industri BUMN, ini saya kira bisa membantu, karena dari situ bisa juga keluar oksigen. Perangkat hostil, misalnya pabrik-pabrik pupuk kita, industri petrokimia kita, semuanya bisa ikut membantu. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan mobility index, mobilitas manusia. Kita telah melakukan penyekatan-penyekatan. Tapi kalau saya lihat, malam, juga pagi tadi, saya ke Pulau Gadung tadi, saya lihat masih cukup ramai. Tadi malam, saya ke kampung juga rame banget. Artinya, penyekatan ini mungkin perlu kita evaluasi. Apakah efektif juga menurunkan kasus, karena ini yang terkena sekarang ini banyak yang dikeluarga-keluarga, atau ada strategi lain yang mungkin bisa kita intervensikan ke sana. Sekali lagi, tolong ada kajian yang lebih detail mengenai penyekatan ini. Karena menurut saya, kuncinya itu sekarang memang justru ada, karena klusternya sudah masuk ke keluarga, kuncinya itu justru adalah urusan memakai masker. Kedisiplinan protokol kesehatan memakai masker terutama. Sehingga, seperti yang saya minta sejak awal, BNPB bekerja keras betul urusan yang berkaitan memberi masker, kampanye masker yang saya lihat sampai saat ini belum. Kemudian hati-hati dalam menurunkan mobility index mengenai penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat terhadap pedagang, PKL, toko. Saya minta kepada Polri dan juga nanti mendagri kepada daerah agar jangan keras dan kasar, tegas dan santun. sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malan pesannya. Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Suwesi Selatan, misalnya saat POPP dipukuli atau memukul pemilik marung, apalagi ibu-ibu ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana. Kemudian yang kelima, yang berkaitan dengan Bansos. Saya minta jangan sampai terlambat. Baik itu PKH, baik itu BLT Desa, baik itu Bantuan Sosial Tunai, BST, jangan ada yang terlambat. Dan yang paling penting lagi adalah bantuan beras, bantuan sembako. Minggu ini harus keluar. Percepat, betul-betul ini percepat. Saya minta Kabulok dan utamanya Mensos. Jangan ragu-ragu. Karena prinsipnya adalah yang paling penting kita ini enggak nyuri, enggak ngambil, prosedurnya tolong dampingi BPKP termasuk dalam hal ini pemberian obat-obatan gratis, obat, suplemen, vitamin gratis pada rakyat. Ini sangat diapresiasi, tetapi jumlahnya sangat-sangat kurang. Tadi malam saya ke kampung, hampir semuanya senang dan minta obat itu. Ini tolong, karena kemarin rencananya tahapan pertama 300, tahapan kedua 300, berarti hanya 600 ribu, saya minta Bu Menteri Keuangan ini disiapkan, paling tidak di atas 2 juta paket, kan enggak mahal. 2 juta kali apa, 63 ribu, kalau yang paket pertama, paket keduanya, apa, 200 ribu, saya kira kan. Bukan anggaran yang gede lah. Tetapi rakyat merasa tenang karena memiliki barangnya. Karena sekarang ini banyak ke apotek, banyak ke lari ke pramuka, barangnya saja enggak ada. Yang keenam, yang berkaitan dengan komunikasi. Publik itu yang menimbulkan optimisme, yang menimbulkan ketenangan. Karena terus-terusan saja masyarakat ini khawatir mengenai COVID yang naik terus, kemudian kematian tinggi, kemudian juga yang berkaitan dengan urusan makan, urusan perut. Ini hati-hati. Jangan sampai di antara kita ini tidak sensitif terhadap hal-hal seperti ini. Jangan sampai masyarakat frustasi gara-gara kesalahan-kesalahan kita dalam berkomunikasi, kesalahan-kesalahan kita dalam menjalankan sebuah polisi. Yang ketujuh, yang berkaitan dengan idul adha, saya betul-betul minta agar dikomunikasikan dengan baik. Ini mungkin Bapak Wapres bisa membantu dalam hal ini. Bapak Menteri Agama bisa mengkomunikasikan ke bawah, sehingga perayaan dari idul ada betul-betul bisa lebih khidmat, tetapi semuanya bisa menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan dari masyarakat sekarang ini adalah satu yang penting yang perlu kita jawab. PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan? Ini betul-betul hal yang sangat sensitif, harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih, jangan sampai keliru. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, rekan-rekan media dan seluruh pemirsa yang melihat langsung siaran pers ini. Dan saya minta maaf juga atas keterlambatan ini karena masalah teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKM di Jawa Bali telah berlangsung selama 15 hari sejak tanggal 3 Juli. Tujuan dari PPKM ini adalah untuk menurunkan aktivitas dan mobilitas masyarakat guna mengendalikan penularan dari varian delta yang saat ini melanda kita. Yang sama kita ketahui, 7 kali lebih menular. Saya ulangi, 7 kali lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. telah ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Dan hasil monitoring kami terhadap indikator Google Traffic, Facebook Mobility, dan indeks cahaya malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian delta ini bisa kita turunkan. Namun, penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus walaupun 3 hari kebelakangan ini terlihat data-data sudah mulai membaik. Karena ada masa inkubasi penularan yang telah terjadi sebelumnya dan berbagai faktor lain. Hasil penelitian dari berbagai institusi dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari. Saya ulangi, dibutuhkan waktu kurang lebih 14-21 hari untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun. Hal itu sangat mungkin terjadi jika kita semua konsisten terhadap pelaksanaan PPKM ini. Bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM ini. Di satu sisi, kita harus menghentikan laju penularan varian delta yang eksponensial atau naik tinggi agar para dokter, perawat, bidan di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain bisa menyembuhkan para pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup banyak saat ini. Namun di sisi lain, dampak terhadap ekonomi rakyat kecil juga cukup besar akibat penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Mall dan pusat perbelanjaan harus tutup, karyawan pabrik pun harus dikurangi. Jumlah yang masuk untuk memastikan protokol kesehatan bisa berjalan. Restoran dan tempat makan pun hanya bisa menerima take-away. Tentunya akan berpengaruh terhadap konsep suatu usaha atau pendapatan harian para pedagang kecil. Bukan kebijakan yang mudah juga untuk menyimbangkan kedua hal tersebut. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian delta. Untuk meringankan beban rakyat yang berdampak terdampak PPKM ini, Bapak Presiden telah memberitahkan kami, para menterinya untuk memberikan tambahan bantuan dari pemerintah yang bisa diberikan untuk meringankan beban akibat PPKM ini. Pemerintah akan memberikan bantuan sosial tambahan sebesar Rp39,19 triliun untuk masyarakat yang akan dikucurkan segera oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial. Bantuan itu meliputi pertama, pemberian beras bulok 10 kg untuk 18,9 juta keluarga penerima manfaat KPM. Kedua, bantuan sosial tunai 10 juta KPM. Ketiga, pemberian tambahan ekstra 2 bulan untuk 18,9 juta KPM Sembako. Keempat, bantuan sosial tambahan untuk 5,9 juta KPM Usulan Daerah. Kenam, tambahan anggaran untuk kartu prakerja senilai 10 triliun. Dan juga subsidi listrik rumah tangga untuk 450 volt dan 900 volt diperpanjang 3 bulan sampai Desember 2021. Selanjutnya, perpanjangan subsidi kota internet bagi siswa, mahasiswa, guru, dosen selama 6 bulan. Dan juga subsidi omnium listrik diperpanjang sampai Desember 2021. Selain penambahan anggaran untuk pembentuan sosial di atas, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 33,21 triliun antara lain meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, penambahan insentif NAKES, tenaga vaksinasi, pembangunan rumah sakit lapangan, pembelian oksigen, serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin yang isolasi mendiri bagi OTG dan di Jawa Ringan. Saya kira nanti Ibu Menkyu, Mensos, dan Bapak Menkes bisa menjelaskan lebih detail pembagian ini. Jadi ada yang dari Mensos, TNI, Poldi, dan berbagai elemen lain yang ingin berpartisipasi dan yang akan kita lakukan secara masif. Saya ulangi, akan kita lakukan secara masif. Rekan-rekan pers yang saya cintai, kita tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini terutama menghadapi varian delta ini. Saya ulangi, menghadapi varian delta ini. Hanya dengan menambah tempat tidur rumah sakit, dokter dan perawat. Itu hanya sementara. Meskipun kami terus bekerja keras menambah fasilitas rumah sakit, itu hal ini hanyalah solusi sementara. Solusi permanen adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mempercepat program vaksinasi yang Presiden perintahkan berkali-kali dan mengecek berkali-kali mengenai ini agar tercipta herd immunity. Oleh karena itu, saya memohon dengan sangat kerjasama dari seluruh komponen masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan-ketentuan tambahan selama periode PPKM ini serta mengikuti program vaksinasi yang dijalankan pemerintah selama periode PPKM ini. Jumlah vaksinasi juga meningkat cukup signifikan dan akan kita tertargetkan 1,5 juta per hari pada bulan depan. Bapak Presiden juga sudah memberikan penekanan kepada para menteri untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial di atas bisa segera diterima oleh masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang berhak dan ini adalah prioritas dari Bapak Presiden. Saat ini kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan terpanjang lebih lanjut. Kami akan laporkan pada Bapak Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan mengumumkan secara resmi. Ada 2 indikator yang kami gunakan untuk mengevaluasi periode transisi di mana beberapa relaksasi bisa dilakukan jika indikator penambahan kasus konfirmasi dan bad occupancy rate lainnya semakin baik dan kebetulan 2 hari terakhir ini kita lihat membaik dan kita juga lihat periode 14-21 hari itu kita sudah masukin dalam periode tersebut. Maka kami akan memasuki pada fase relaksasi berikutnya. Kami lihat ada beberapa daerah yang mencapai penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakatnya sudah cukup baik dan penambahan kasusnya sudah flattening dan sudah menurun seperti DKI Jakarta dan saya melihat Bali juga akan menurun penambahannya dalam 1 minggu ke depan walaupun mungkin masih akan naik dalam 2-3 hari ke depan tapi kalau kita konsisten semua saya melihat akhir Juli posisi kita akan semakin baik oleh karena itu saya minta teman-teman di semua tempat di Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur untuk bahu-membahu dan di tempat lain penjuru tanah air untuk melawan varian delta ini. Terakhir sebagai koordinator PPKM Jawa Badan Bali dari luruh hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penangan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!